Walau gimana pun kau, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya, cinta kamu, mau gimana pun kau Kayu tuh kapan kita berangkatnya? Ihh kenapa kita diem doang di rumah kayak gini? Ya nanti aja, lagian kan festivalnya masih lama juga, kamu ngapain sih buru-buru? Aku kan udah siap dari sore tadi nih, perut aku udah lapar banget, aku mau cari jajanan Iya, tapi masih lama Ah, kakak berangkat sekarang aja, please, 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 please Ah, yaudah daripada di sini dengerin berisik omelan kamu, mending yaudah yuk berangkat Nah gitu dong, ayo kita let's go Ah Ayo kak, kita let's go ke mobil, aduh jangan lama-lama Bentar, bentar, satu, dua, tiga surprise Wah, kak, kamu begini jadi warna merah kakak yang ngecat Iya, maksud aku tuh sabar karena nunggu catnya kering, tadi tuh aku abis ngecat, but surprisein kamu Oh, saset banget kak Yuto, ih keren deh, kita jadi imlek banget nih kalo merah gini Yaudah yuk kita berangkat, ini udah kering kan catnya? Ya, nanti kalo kena angin juga kering, makanya nih aku ngebut aja ya Ah, bener juga, yaudah let's go, kita ngebut Eh, 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 ambah Kazuel aussi mau bengkok, eh beloknya tuh suka gak lihat-lihat, bingung daw aku Gede deh aku belan-belan aja Ayah nanti gak ken rengcatnya Yaudah aku ngebut nge parfois Ya, uh, emg, 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 eeng, emg, 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 emg aja ah lebay kamu Mio apa sih orang aku baru setengahnya ngebut nah nih udah sampe nih Mio ah akhirnya sampe juga aduh bala aku pusing nih gara-gara diajak ngebut terus aduh ini gimana loncat dulu ya iya mana tinggi banget deh ah udah mau pusing susah kak aku mau makan dulu aja lah aku lapar tuh makan disitu ah nanti kamu kalo lagi pusing muntah lagi abis itu makan ya enggak lah makan dulu ayo mas-mas aku mau makan makanan termahal kakakku yang bayarin hah termahal disini murah-murah deh iya maksudnya gak ada yang mahal sih satu aja gitu ah untung lah mas yaudah beli yang banyak deh oke mau pesan apa ya pokoknya paling enak udah lah mas aku duduk dulu ya tuh tuh disitu aja Mio tuh yang kosong hah untung aja gak diisi mixway kosong ayo kita makan hmm dapetnya banyak banget ya ternyata ih aku mau roti doang ini kak gimana sih sama omelette iya kamu itu aja aku ada ikan ayam ada sap segala ya aku bagilah kak kak kamu pelit iyalah tinggal ambil aja aku juga gak akan abis makan sebanyak ini ah oke deh oke eh kak nanti kita muter-muter ya liat festivalnya kayaknya seru deh iyalah kita nyari apa dulu ya aku bingung nih banyak banget terus kita kan mau ke barongsai tapi kita muter-muter dulu aja deh iya bener eh Mio kok itu ada toko yang isinya asap-asap tuh sampe keluar-keluar iya apa dia jualan sate ya ayo kita samperin kayaknya seru ah permisi pak pak bapak jualan sate ah bukan sate saya ini peramal hah peramal bapak bisa ramal kita ya bisa lah namanya juga peramal yaudah sini kalian aku ramal ya eh eh ntar dulu main ramal-ramal kita diskusi dulu tuh asapnya gak ada apa-apa ternyata kak jadi kita mau di ramal gak boleh deh ayo ramal eh tapi ya peramalnya malah ngeblak angin kita oh iya kalian disini nah jadi gini kalian aku ramal ya hmmm kalian itu harus beli kembang api di saya untuk menebar kebaikan di sekitar sini kakak kak please please beli kita harus menebar kebaikan di tahun baru imlet ini ah itu mah trik dia aja Mio biar jualannya laku eh kok boleh kayak gitu orang itu pesennya bener kok udah pak pak kita beli yang banyak beli empat ah yaudah makasih ya pak iya sama-sama eh 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 kok di kunci sama papan yang gimana nih bukan di kunci tapi digeser aduh malu banget nih sama bapaknya udah lah kita kabur ayo eh eh disana seri juga tuh gak ada yang joget-joget hah tapi kakak denger suara nangis gak? lah kok dia nangis? eh iya kamu kenapa nangis? aku mau beli kembang api tapi uang aku hilang semuanya iya nih aku juga udah nyari-nyari tadi uang dia gak ada di jalanan di mana-mana gak ada uang aku juga tinggal goceng aduh gimana ya wah pas banget tadi kita habis beli kembang api empat ini yang dimaksud peramal udah kalian tenang aja ikut kita aja yuk iya kamu jangan nangis terus udah gak apa-apa nanti kembang apinya gampang sama kita aja ah makasih ya kalian baik banget kalian namanya siapa? aku yuto dan ini adik aku mioni ah gak lah aku liji ya dia namanya fan halo salam kenal ayo ayo kita di traktir kakak tuh 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 bermain apelnya ada disini ah permisi permisi papa papa beli empat pak wah rame banget ya mioni banyak banget mana ini orang semua lagi ya iya loh orang masa bebek nih aneh deh kakak hmm enak eh eh by the way kalian tau gak sih kalo barongsai itu sebenernya apa kok selalu ada sih di tahun baru imlek oh kamu penasaran sama barongsai jadi sejarahnya itu ada makhluk namanya Nian dia tuh suka makan orang dia juga suka makan hasil tani warga pokoknya semuanya dimakan deh makanya warga-warga itu akhirnya bikin barongsai buat musir Nian ditambah juga tabu-tabuhan dan musik-musik yang berisik nah akhirnya jadi tradisi turun-temurun jadi tiap imlek ada deh si barongsai itu oh gitu wah seru banget ya ternyata barongsai itu menyelamatkan warga keren ya kak wah iya ternyata cerita sejarahnya seru juga ya wah ada apa tuh rame-rame mioni ah kayaknya itu barongsainya mau mulai ayo kita nonton dulu kak ayo let's go oh iya tuh orang udah pada nungguin tapi mana barongsainya ya ah kita tanya kokonya aja tuh yang lagi disitu anak merah bajunya hmm permisi kok barongsainya udah mau mulai ya ah iya barongsainya udah mau mulai kalian tunggu aja ya disini ya nah jangan lupa kasih angpau jangan tutup tangan biar mereka makin semangat jogetnya oke siap yaudah yuk kita tunggu aja disini kak eh temen-temen kita nonton disini ya iya iya disini aja nih gak ketutupan penonton yang lain iya bener wah gak sabar deh nonton barongsainya iya sama aduh pasti seru banget deh wah keren banget iya keren banget iya kalau gitu ya iya geragannya sama lagi kompak banget keren mereka latihan berapa lama ya kayaknya latihannya setahun deh soalnya kan adanya setahun sekali pas Imlen wah iya bener juga ya ih aku pengen juga deh jadi barongsainya kak iya kamu latihan dulu latihan kungfu latihan megangin itu nyapalanya wah banyak banget sih latihannya iya tuh sampe locet-locet keren banget woleh gak ada barongsai gak ada barongsai ayo kita kasih angpau eh eh kalian sempet ngasih angpau ke barongsainya gak? wah enggak tadi dia langsung pulang ah kak mending kita kasih ke kokonya aja kok masih ada uang kan? masih ada dong iyalah kita harus kasih angpau ke mereka mereka kan udah kerja keras buat pertunjukan tadi iya bener koko-koko kita kasih angpau ya titip di koko wah iya makasih banyak ya semoga berkah iya sama-sama kok dadah kita pulang dulu ya semangat kok buat barongsainya titip salam eh sekarang berarti saatnya kita main kebang api dong wah iya ya kita masangnya dimana ya? di tempat yang aman, yang luas ah aku tau deket air mancir aja tuh disana kebuka atapnya ayo ayo cepetan eh tapi ini toko apa ya? aku penasaran bentar deh mbak ini toko apa sih? oh ini buat ngecat rambut jadi merah biasa sama kayak bajunya hah harganya berapa mbak? 500 ribu hah 500 ribu? ah kan kita tadi mau main kebang api yaudahlah main kebang api aja ngapain kesini Mio aduh kamu ada-ada aja iya sih bener aduh aku kaget harganya mahal banget ntar rambut kita jadi warna merah mending kalau bagus nah disini aman nih ayo pasang sini aja Yuto ah bagus kak ayo kakak yang pasang kakak yang pegang ya ah jangan dipegang lebih aman ditanam ih gak dipegang aja iya gak apa-apa itu aman kok coba aku baca dulu di kembang apinya oh iya aman Yuto kamu pegel gak pegangnya? mau aku bantuin gak? udah gak apa-apa aku aja yuk kita hitung sama-sama satu dua tiga wah keren banget keren banget kak ya ampun kembang apinya bagus banget iya kembang apinya bagus banget ya untung ada kalian terima kasih banyak ya iya makasih ya aku udah bisa liat kembang api deh gara-gara kalian iya iya sama-sama wah hore gongsi facay semuanya gongsi facay semuanya gongsi facay ya gongsi facay semoga tahun ini banyak rejekinya amin amin semoga rejekinya melimpah ruah ya buat kalian juga karena kalian udah baik iya makasih ya guys sama-sama nah itu dia petualangan Mioni dan Kayu Tony hari ini tonton petualangan kita selanjutnya ya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati